Hari ini kita akan merakit Innova Venturer M7288 Oh iya, Innova Venturer ini sudah dapat lisensi resmi dari Toyota loh Seperti apa ya produknya? Langsung aja yuk, kita unboxing Untuk yang pertama ada bodi utama Setir mobil Kaca depan Kaca belakang Pintu Kursi Roda Velg Spion Remote Charger Baut Dan Ring Pertama, kita pasang gear dinamo roda bagian dalam Dikencangkan dengan 3 buah baut yang sudah disediakan Terima kasih telah menonton! Kemudian roda dipasangkan ke bagian bodi utama Lalu masukkan ring dan pasang juga besi penguncinya Setelah itu, bengkokan besi pengunci menggunakan tang Jika sudah, pasangkan semua velgnya Selanjutnya, pemasangan pintu, kita harus membuka bagian dashboard mobil Buka dengan obeng plus di bagian kiri dan kanan Jika sudah terbuka, angkat bagian dashboard secara perlahan Lalu dimiringkan agar memudahkan pemasangan pintu Masukkan bagian besi pintu ke dalam bodi utama Terus dikencangkan dengan bau Lakukan hal yang sama pada pintu sebelahnya Jika pintu sudah terpasang, maka kembalikan posisi dashboard mobil Dan dikencangkan kembali Selanjutnya, pemasangan setir harus menghubungkan kabel klakson Dan musik terlebih dahulu Lalu pasangkan setir dan tekan hingga ke dalam Kemudian dikencangkan dengan baut dan mur agar lebih aman Sekarang, kita pasangkan kaca belakang hingga berbunyi klik Selanjutnya, menghubungkan kabel baterai Dan dites nyalakan mobil apakah semua lampu sudah menyala Jika sudah, pasangkan kaca belakang Lalu dikencangkan dengan baut Setelah itu, pasang kaca depan hingga berbunyi klik Dan pasangkan spion bagian kiri dan kanan Hubungkan mobil dengan remote dengan menyalakan tombol secara bersamaan Jika sudah terhubung, bisa coba dites jalankan mobilnya Nah, ini dia fitur terbarunya, yaitu mode ayun Semoga dapat membantu perakitannya ya sahabat bimbi Bye Sub indo by broth3rmax